Intro Sudara sejumlah warga di Kota Malam mengeluhkan tidak mengalirnya air PDAM di beberapa titik sejak Sabtu pekan lalu. Hal ini terjadi karena pipa milik PDAM mengalami kerusakan. Salah satu kawasan yang terdampak matinya aliran air PDAM ini adalah perumahan bulan terang utama. Di kawasan Kedung Kandang, Kota Malang. Di perumahan ini air PDAM mati sejak Sabtu kemarin dan hingga kini belum ada tanda-tanda air akan kembali mengalir. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, warga memanfaatkan air sumur yang disediakan oleh pihak perumahan. Air dari pihak pengembang perumahan ini tidak mengalir setiap saat karena di jam-jam tertentu air akan mati. Dengan membawa ember dan galon, warga harus bergantian mengambil air di titik tertentu untuk dibawa ke rumah. Kondisi air mati ini sudah berapa lama? Ini sudah empat hari ini sejak hari Sabtu siang. Hari Sabtu siang tanggal 11 Januari itu sekitar habis duhur. Sudah mati total. Itu yang paling parah itu kemarin minggu sampai Senin. Itu benar-benar nggak nyala sampai sekarang. Untuk memenuhi kebutuhannya seperti apa? Kita memang dari perumahan ada air sumur. Jadi warga sini bisa mengambil air sumur itu gratis. Tetapi air sumur itu biasanya nyalanya hanya jam-jam tertentu. Dan ketika air peda M itu memang mati. Jadi air sumur itu untuk tadangan. Itu pun juga kita terbatas. Biasanya dengan waktu terbatas itu kita menggunakan galon atau dengan ember untuk mengambil di sekitar air sumur itu. Warga meminta pihak PDAM segera memperbaiki kerusakan pipa agar air segera mengalir normal. Selain itu warga berharap kompensasi dari pihak PDAM Kota Malang atas matinya air PDAM tersebut. Terlebih, kejadian matinya air ini kerap kali terjadi. Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.